Intro Beginilah kondisi Pantai Kemah di Desa Kepu Ireng, Kecamatan Besuki, Tulung Agung, Pasca diterjang banjir bandang pada Minggu 9 Oktober malam. Pada Senin siang, banjir telah suruh dan meninggalkan lubang-lubang di tanah bekas gerusan air. Selain itu, banjir juga merusak infrastruktur dan juga warung-warung. Salah seorang pemilik warung, Nettie Oktaviana, mengatakan, banjir pada Minggu malam terjadi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, dia yang berada di rumah mendapat kabar jika warungnya jebol diterjang banjir. Nettie tidak bisa menyelamatkan barang-barang di warung karena kondisi hujan deras dan akses menuju Pantai Kemah tertutup longsor. Akibatnya, barang-barang perlengkapan warung dan seluruh dagangannya hanyut terbawa banjir. Kalau kronologi saya kurang tahu, cuma dikabari kalau warung saya jebol. Yang terutama yang jebol kan punya saya, yang sebelah sana. Terus jam 11 itu, Mbak Endang sama Pak Selamat itu selesai telepon. Kasih tahu kalau warungnya jebol, suruh ke sini. Tapi kan posisi hujan lebat, terus yang puncak. Karena kan ada yang longsor. Terus akhirnya, suami saya nggak jadi ke sini. Terus minggu pagi, kalau rezeki saya kan ya tetap masih di sini. Kalau itu lanjut, ya sudah. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulung Agung, Bambang Ernawan mengatakan, proses revitalisasi Pantai Kemah pasca banjir ini akan dilakukan secepatnya. Saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar salah satu tempat wisata unggulan Tulung Agung ini bisa segera selesai. Bambang mengungkapkan dampak paling parah dalam banjir di Pantai Kemah kali ini adalah rusaknya talut dan jembatan. Yang paling parah talut dan jembatan itu akhirnya, akhirnya nggak punya arah, terus nabrak kemana-mana, tentunya terjadi longsor, longsor di mana-mana. Nah ini ada yang berubang-ubang yang perlu penutupan kembali. Wisata masih di buka atau? Itu pun tergantung pengelolanya. Jadi kita mengikuti pengelolanya, manakala situasi kondisi misalnya sudah pulih, sudah diadab pulih, berarti mereka bisa membuka. Tetapi kalau situasinya masih seperti ini, ya kita belum bisa buka. Bambang menambahkan melihat kondisi Pantai Kemah yang masih porak-poranda, saat ini tempat wisata tersebut belum layak untuk dibuka untuk pengunjung. Namun pihaknya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada pengelola pantai, dalam hal ini Pak Darwis dan pemerintah desa setempat. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.